panjang 180 line 715 lb ini dibekali atau di support materialnya ini ya untuk mungkin ini untuk jenis materialnya ini toraika t30 biasanya 30t tapi ini t30 toraika temen-temen ada bendera jepang disini oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Daniel pancing baik dimanapun temen-temen berada seperti biasa mudah-mudahan temen-temen semua kita semua dalam keadaan sehat olatia dimudahkan segala urusannya dimurahkan rezekinya amin baik temen-temen kali ini kita bahas rot lagi atau joran lagi ya saya kedatangan beberapa produk terbaru dari brand Getsu dan Elito di seri rotnya atau jorannya temen-temen dan salah satunya sekarang di depan saya sudah ada joran terbaru dari Getsu di tipe atau joran kolaman joran galakama temen-temen oke ini dia ada joran Getsu pro kinyo ekstrim ya untuk sarungnya dia berwarna hitam ada lis kuning di bagian belakang di bagian depan ada plastik pening seperti ini oke masuk di Daniel pancing untuk di seri yang pro kinyo ini satu ukuran temen-temen di 715 LB dan panjang 180 cm seperti biasa buat temen-temen nanti yang minat ingin order joran ini temen-temen bisa langsung hubungi saja kontak di awal video atau temen-temen bisa langsung cek link pembelian di kolom deskripsi tidak perlu berlama-lama kita langsung spill joran pro kinyo ekstrim Getsu Oke kita buka oke kita keluarkan menemani wish mantap oke harganya ini enggak mahal temen-temen yuk aku lali rekohnya piro yuk dibawa 200 ribu temen-temen untuk harganya nanti teman-teman bisa langsung cek lah link pembeliannya ya Oke ini dia bentukan dari jorannya ini middle joint temen-temen sambung tengah American style atau full epa ya Getsu pro kinyo ekstrim Hai Oke kita langsung bahas di bagian bottom session di bagian bawah nih keren nih temen-temen ciri khas di joran kolaman ya joran galatama full epa seperti ini ya walaupun banyak sekarang juga di seri-seri jep style atau Japan style untuk mancing di kolaman tapi kalau ciri khas yang utama joran-joran kolam seperti ini full epa temen-temen oke kita langsung bahas ini full epa ini real estate nya nih ganteng ya temen-temen dibekali atau disupport real estate c14 plus temen-temen ya Hai Oke kita langsung lihat lebih dekat seperti ini di bagian bawah ada kaper bat ya ini kayak kok busa kok ya di bagian paling bawah seperti ini Oke ini epa hitam full epa simple aja nggak ada aksesoris atau variasi di bagian batnya ini eva hitam full ini real estate nya dibekali c14 plus temen-temen hitam gloss warna real estate nya oke steam lock pengunciannya dari atas seperti ini Hai nah ini dia ke warna merah makota dia ya modelnya aluminium nih temen-temen Hai Oke disini tertulis untuk ini seri blanknya ya materialnya nanti kita bahas ada spesifikasi nanti juga temen-temen disini nanti kita bahas disini tertulis prokingyo Extreme 715 LP ya lalu sini ada logo Getsu sini Galatama series tertulis ada bendera Indonesia Oke ada satu ringnya di bagian bawah non Fuji teman-teman ya non Fuji dan ini joint shock jadi ringnya ini kaki panjang dia kaseris ya mirip yang kaseris tapi dia yang kaki tinggi atau kaki panjang teman-teman seperti ini Hai Oke disini ada slogan dari Getsu ya biasa ini apa nih Wow working is my hobi fishing is my job keren ini Oke ini dia bottom session di bagian bawah Getsu prokingyo Extreme keren nih di support c14 plus untuk real estate-nya Oke kita bahas di bagian atas top session disini bagian atas untuk top session-nya prokingyo ini dibekali hollow carbon ya temen-temen hollow carbon jadi mungkin di benak temen-temen nanti banyak pertanyaan ya timbul pertanyaan waduh kalau hollow carbon ini pasti gampang patah jadi sebenarnya tidak ya temen-temen selama pemakaian masih di spesifikasinya ya nanti kita bahas speknya selama tidak over spek ini akan aman ya walaupun hollow carbon bahkan banyak kelebihannya yang pastinya akan lebih dapat untuk lifting power daya balik ketika temen-temen fight nanti ya hollow carbon ini lebih cepat dibandingkan solid carbon ya lebih ringan yang pastinya juga untuk rodnya atau jurannya Oke ini dia ada di dalam ditanam seperti busa ya temen-temen tapi lumayan tebel hulunya bisa terlihat tuh Oke bentukannya Hai ini seperti ulir ya hulunya ini real sheet-nya temen-temen ini real sheet-nya kayak mirip-mirip yang dipakai untuk juran-juran ul ya kecil nih temen-temen ya Oke hitam gloss untuk warna top session jadi memang di eh kok real sheet lagi ya ringgit maksud saya temen-temen ya tadi di versi ringgit untuk juran galatamanya yang saya tahu ada dua pilihan ya kalau untuk di k-series itu ada yang kaki pendek dan kaki tinggi jadi yang disematkan di juran gatsu prokingyo ini ini pakai yang kaki tinggi temen-temen ya jadi ada dua macam ini kaki tinggi ada juga yang kaki pendek jadi selera sih kalau untuk penggunaan ringgit ya non Fuji ya kalau untuk ringgitnya temen-temen harganya murah nih yang pasti dibekali atau di support real sheet-nya dari C14 plus walaupun mungkin ini bukan ori ya ya temen-temen paham lah ya untuk harga real sheet C14 C14 plus ini kalau yang ori ya ini bagus nih close dia hitamnya warnanya sistem mahkota untuk pengunciannya Oke kita langsung timbang beratnya temen-temen untuk beratnya sendiri ini juran 100 tuh 111 gram temen-temen ini label nggak saya angkat ya 111 gram beda nanti kalau ini di support menggunakan solid karbon pasti akan lebih berat jadi ini hanya 111 gram Oke sekarang kita ukur panjang batnya temen-temen untuk panjang batnya di 38 ya ideal karena biasanya sampai di 40 sih maksimal juran-juran galatama untuk panjang batnya temen-temen ya ini 38 cm dari ujung bat garil sheet ini 28 cm temen-temen 28 cm lalu untuk ketebalan maksudnya untuk diameter blanknya dipangkal 9 mm temen-temen ya 9 mm lalu untuk di ujung tip atau top sessionnya ini 2 mm 2 mm temen-temen untuk diameter blanknya oke sekarang ini dibekali ada 123456 jadi total seluruh ada 7 ringgit di juran ini kita bahas spesifikasinya nah disini tertulis galatama seri sketsu pro kingyo extreme 7-15 lb untuk lainnya ya 2602 f ya untuk panjang 180 line 7-15 lb ini dibekali atau di support materialnya ini ya untuk mungkin ini untuk jenis materialnya ini toraika t30 biasanya 30t tapi ini ini T30 toraika temen-temen ada bendera Jepang disini oke ini dia nah itu teman-teman ya untuk materialnya atau blanknya oke sekarang kita coba pasang kita bending oke ini dia temen-temen ya dia ringan tuh temen-temen enggak berat ya ini beda kalau pakai solid karbon udah terasa nih beratnya ini ringan kita bending 7-15 ini masuk di medium sih ya 15 lb sudah masuk di medium temen-temen actionnya ya dia di ujung mainnya jadi seperti yang saya bilang nih lifting power akan lebih dapet daya balik juran ketika temen-temen fight atau strike akan lebih cepat dibandingkan solid karbon temen-temen enggak usah takut patah nggak usah takut pecah selama masih di dalam spesifikasi untuk penggunaan ini bakal aman kecuali oper spek temen-temen ya ini 15 lb temen-temen pakai buat mancing ekstrim lah ikan yang gede-gede ya namanya oper spek kalau dia patah atau pecah ya mungkin karena temen-temen pemakaian atau penggunaan jorannya hanya di luar spesifikasi yang tertera di jorannya jadi terjadi patah pecah human error yang pastinya oke ya temen-temen mungkin hanya ini saja info terkini video terbaru masih ada beberapa yang terbaru juga dari Getsu dan Ilito nanti kita bahas satu persatu saya infokan buat temen-temen barangnya masuk yang ini hanya satu ukuran 180 cm dan hanya ada satu pilihan 7-15 lb Getsu Pro Kinyo Extreme oke jangan sampai kehabisan kercep tanggal muda temen-temen oke sampai jumpa di video-video selanjutnya video-video terbaru dari saya tetap jaga kesehatan buat temen-temen semua dan tetap salam Wani Poncos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh